Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami Pelita Media Kali ini Pelita Media akan membuat tutorial Bagaimana Membuat base url Yang otomatis Artinya apabila project kita Folder project kita kita copy Ke hostingan nantinya Maka kita tidak perlu Mengganti config nya ini Kita tidak menggunakan Ini lagi nantinya Jadi otomatis dia dibacanya Folder project kita tadi Oke kita coba saja ya Kita mulai ya Ini kita jadikan komentar Supaya tidak dibaca Atau dieksekusi Kemudian kita buat Script nya Ini saya kasih komentar Bahwa ini adalah script Otomatis Base url Base url otomatis Base url otomatis Oke Selanjutnya Ini saya Kasih perintah ya Dollar config Kemudian base url Sama dengan Sama dengan Kemudian sama dengan Buka kurung ya Kemudian iset ya Iset Dollar server ATTPS ATTPS Kita lihat kurungnya ya Satu Dua Tiga ya Ada tiga kurungnya Maka ini otomatis Tiga pas Selanjutnya Selanjutnya Kita ketikan Disininya Disininya Disini ya Tepatnya ya Ini tutup ATTPS nya Berarti Nah disininya Dollar server Nah ini dia Kemudian ATTPS lagi Pilih Sama dengan On Selanjutnya Anda tanya ya Kemudian ATTPS Titik Dua ya Asispasi aja Http Titik Komar Selanjutnya Selanjutnya Ketikan Kembali Dollar Config Base url Base url Sama dengan Sebelum Sama dengan Titik Sama dengan Ya Kemudian Kutip Titik Dua Kemudian Ini Kemudian Sepasi Ya Sepasi ya Dollar Server Http 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 host Ya Http host Kemudian Kemudian Titik koma Kemudian Dollar Config Lanjutnya Base url Base url Ya Sama ya Titik Sama dengan Str Replace Ini apa kita buat Ya Base name Base name Base name Di dalam Base name Ini Dollar Server Dollar Server Ya Kemudian Sini Kita buat Script name Ya Script Name Lanjutnya Disini Dua Seperti Ini Ketik Dua Kali Dolar Kita Pus Saja Dolar Server Kemudian Script Script Name Ketik Koma Oke Inilah Script Coba Kita Uji Dengan Cara Kita Ini Kan Tidak Menggunakan Folder CI Kita Tidak Menggunakan Folder CI Tapi Ini Yang Kita Gunakan Tapi Kalau Kita Uji Disini Di Browser Ya Disini Lagi Hujan Makanya Ada Suara Hujan Nanti Kemungkinan Kedengaran Disini Ragi Hujan Oke Kita Coba Jalankan Local Host CI Nah Ternyata Jalan Walaupun Tidak Menggunakan Base URL Ternyata Bisa Jalan Aplikasinya Ini dia Jadi Nanti Tidak Perlu Lagi Menggunakan Kita Menggunakan Base URL Ini Sama Sekali Tidak Perlu Dengan Script Yang Tiga Baris Ini Maka Kita Nanti Bisa Meng Kopi Langsung Project Kita Atau Meng Upload Kalau Ke Internet Maksud Saya Ke Hostingan Kita Langsung Upload Tidak Perlu Setting Setting Lagi Disini Oke Ini Sangat Bermanfaat Saya Kira Tutorial Ini Ini Boleh Disimpan Script Bahasa Kita Diabadikan Script Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Channel Kami Pelita Media Like Kemudian Share Videonya Kepada Teman Teman Kalian Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Kalian Yang Lagi Belajar Code Ignator Dasar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak What do you do you do? Altyazı